Bahwasannya permasalahan yang paling besar adalah kesesuaian kondisi jalan dengan kecepatan kendaraan dan tidak adanya perlindungan di dalam ubit. Jadi pada hakikatnya, saya mengatakan hal ini sangat penting karena intinya ini penting sekali untuk kita ada pengen ke depan. Saya boleh share screen hanya 1-2 PPT. Sudah terlihat? Ada baterai silahkan. Jadi sebenarnya, safe system itu jelas. Manusia itu punya keterbatasan kalau dibenturkan. Bahkan Hadon itu pertama kali tahun 2004 yang merumuskan waktu pertama kali National Safety Board Amerika didirikan. Dia jadi direktur yang pertama. Tumbukan yang pertama antara mobil dengan mobil. Kedua, dashboard dengan orang. Ketiga, kulit dengan organ di dalamnya. Jadi ada batasnya. Untuk itu, maka kita mengenal 3. Safe road, safe vehicle, safe people. Dan yang paling penting sekarang diangkat secara terpisah safe speed. Tadi semuanya sudah menjelaskan sangat jelas safe speed. Terus bagaimana safe vehicles-nya? Pentunya ini juga jalan, mobil juga penting. Tadi ada penjelasan cukup jelas juga tentang ABS. Karena kendaraan berselamatan, tapi kalau orang kurang paham kendaraan berselamatan itu sangat sulit melihatnya. Kemudian safe people, ini banyak sekali masalahnya. Kalau saya melihat yang terjadi di sini, ini masalahnya saya mengkombinasi dua. Baik yang di Subang maupun yang di Rombang. Yang pertama, batas kecepatan harus dijaga ketat. Atlet in car Jawa Timur harus segera diberlakukan semua jalan tol. Bahkan kalau perlu kita presentasi khusus di depan BPJT, kita jelaskan bahwa keharusan BPJT menginvest ini penting untuk semua jalan tol. Ada in car atlet. Karena jalan tol sangat panjang. Saat ini bisa bayangkan dari Palembang kita bisa sampai Progolinggo Timur menggunakan jalan tol terpotong atau nyebrang feri saja. Dan ini saatnya BPJT harusnya menginvestkan keharusan BUJT, badan usaha jalan tol, menyiapkan kendaraan operasinya yang sudah terinstall dengan in car. Yang seperti Jawa Timur. Kedua, kendaraan diselengkapi dengan seatbelt dan proteksi anak serta dilakukan edukasi agar menggunakan termasuk penumpang duduk di kursi belakang. Untuk bis wisata, jangan ada yang berdiri. Di Jakarta masih ada Jabodetabek, posisinya kayak busway biasa dan masih banyak sekali berdiri. Dia kecepatannya 60 km lebih di jalan tol. Pada kecelakaan kejadiannya pasti fatal. Jam mengembudi perlu dikontrol ketat. Keempat, reflektivitas track. Urusan jalan adalah perataan permukaan jalan harus dijaga. Dan tidak ada hubungan itu jalan asfalt atau jalan beton. Yang penting, ada standar International Profile Index yang harus baik. Teman-teman di jalan pasti tahu. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa jalan beton lebih jelek daripada jalan asfalt atau sebaliknya. Kedua, hasil tepi jalan harus dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, perlu ada pakir keselamatan harus mencintai standar internasional. Indonesia belum punya. Misalnya, Amerika Strat punya Mass Manual Assessment Safety Hardware. Atau Eropa punya European Norm 1317. Kita harus mengikuti di sana. Saya sangat cepat lagi kasih contoh. Safe people tentunya atlet ini harus dilakukan. Ini sambil gambar di Inggris. Kalau perlu, semua jalan tol harus disiapkan alat ini oleh BUJT yang bisa dioperasikan korantas. Mas, dampaknya sangat besar. Kedua, anak-anak, semua orang tua harus dalam bekan yang proteksi. Jam mengembundi harus dikontrol ketat. Kalau perlu, kita buat aplikasinya dan harus dihidupkan. Sekarang banyak aplikasi yang positif, misalnya peduli lindungi. Bahkan di Jakarta sekarang sudah keluar aplikasi uji emisi. Kendaraan kita apakah sudah emisi atau belum. Kita bisa juga kewajiban di jalan tol, kita membuat aplikasi sehingga kita tahu berapa lama jam di operasi cani. Kalau perlu, angkutan umum ada GPS sehingga kita bisa mengontrol kalau ada kecelakaan bagaimana dia kondisinya di jalan. Kemudian, ini yang masalah. Jalan serata dan hasad di jalan. Ini contoh. Membuat saluran air dari beton seperti ini, ini hasad. Dan, ironinya di Cipali, ini tidak ditutup. Kita bisa bayangkan. Kedua, guardrail sendiri itu bisa menjadi sumber hasad, kalau salah. Kasus ingat waktu lebaran dua tahun yang lalu, pertama kali dibuka jalan tol di Solongawi, ada kendaraan meninggal karena korbannya tabrakan tusuk sate seperti ini. Kemudian, ini yang paling penting. Geometrik dari beton penyakit. Nah ini, beton untuk pembatas jalan tetap positif, tapi desainnya harus benar. Tolong lihat gambar ini. Ini ada miring, ini penting sekali. Kalau mobil yang abrak sini dengan kepingan ini ada tertentu sekitar 8 cm atau 9 cm, roda akan di sini, posisi mobil langsung miring. Karena posisi roda miring, dia tidak membentur keras ke beton, tapi dia akan miring terus, diharapkan mereka kalaupun jadi korban, resiko kematian bisa dikurangi. Jadi falsafah yang paling penting itu di sini. Terakhir, semua truk harus punya reflektifitas di belakang yang jelas. Saya minta tolong PJR kalau di lapangan, tidak ada peraturan Menteri Perhubungan tentang reflektifitas ini. Kalau tidak jelas, disuruh berhentikan dan dicatut mobilnya, bahwa dia membuat reflektifitasnya tidak memiliki standar, tidak bisa memantul. Jadi ini penting sekali untuk ada di semua truk-truk yang ada. Kalau dia pakai keterpal, terpalnya yang harus intender. Ada seperti ini. Jadi ini penting sekali yang perlu kita lakukan di jalan tol. Jadi saya kira, ini yang harus kita lakukan di semua jalan tol, supaya kita berselamatan. Sekali lagi, saya kira ada baiknya kita membuat paduan, mengemudi di jalan tol. Mungkin tim CISC akan kami usahakan bisa membuatnya. Mohon nanti kita bekerjasama dengan BPJT, supaya kita bisa kita bagikan untuk menyadari. Berjalan di malam hari jam 1 pagi, itu sangat-sangat berat. Apalagi seandainya supirnya sendiri dan semua penumpang tertidur, tidak ada yang membantu penjaganya. Ada kebiasaan yang baik, kalau kita berpergi lebih dari satu orang di malam hari, ada baiknya yang di depan itu jangan tidur. Mendampingi supir, supaya kita lihat supirnya itu sudah lelah atau tidak. Selain harus beri israhan. Kedua, kita harus melihat bahwasannya jalan tol di Indonesia kecepatannya 100 km per jam. Jadi lag fungsinya sudah terpenuhi untuk kecepatan 100 km per jam. Nah, ini harus ditati supaya terjadi. Dan yang terakhir, bahwasannya kalau EGLE seperti INCAR sudah berjalan, insya Allah ada di trend efek, masyarakat akan berusaha membatasi kecepatannya seperti terjadi di berapa negara maju. Saya kira jalan tol yang sejatinya jalan paling berselamatan, terbukti di manapun, seperti melalui perselamatan, di Indonesia justru per kilometernya menjadi meningkat cukup besar dan ini sangat memprihatinkan. Tapi jangan menyalakan jalan tol, tapi memang budaya kita belum sesuai dengan jalan tol kita. Perlu dicatat jalan tol itu kecepatan maksimalnya sekali lagi 100 km per jam dan ini inti yang terjadi dari kecelakaan di Jawa Tumur. Kalau inti kecelakaan yang di Jawa Barat, kemungkinan, saya minta maaf, ini ada Aporesi Subang, adalah supir mungkin microsleep tertidur sebentar dan semua penumpangnya tertidur pada jam tersebut, sehingga tidak melihat ada trap di depan dan menabrak.